Dameni di batang nasumurum siang saluhur naroha Imana mangaramu tiateate dohot pikiran muna Dibagasan Kristus Jesus Tuhatai Amin Barita nauli lasni roha dihita dibagasan partikian minggu sadarion di minggu aven na paupaton Tarenet maisian rom bidusada mamuka maisian ayat sadar rodi ayat pitu Dibagasan lasni roha takas mahita saluhut na tu mangi hosam Songonon madidok isi Au surat tinongos ni si paulus na poso ni Jesus Kristus na terjauh gabe apostel Jalapin na pulik tu ulaon mamaritahon maritana ulina siyan debata Ima di parbaga bagahian yakka surat na badia marhiti hitiak kapan urirangna Taringot tu anakna Jesus Kristus tuhatai na tubusian peparan ni si daud Ia daging na Naung gabetadab anak ni debata Ia daging na marhiti hitiak kapan urirangna siyan hamatea Siyan ibana ujalohami asini roha doho tohonan apostel mangalopokon panguloyon dihaporsiaon durohani saluhut bangso alani gwarnai Siyan na sidadonang hamu na jinou ni Jesus Kristus Madaboton akkana henaholongan ni debata jala akkana badia na jinounei Nadi utarom Nadi utarom Asini roha madi amu doho da menasiyan debata amata Nangsiyan Tuhan Yesus Kristus Ima yang doh sahatna Idamang doho daenang nahinaholongan Oma partikian minggu perbudi Adorang semasuk kita Tu partikian nih hatu tubuh Di Jesus Kristus tuhatai Naga besi baluwa dihita Molo dilehon Bebata partikian Manang topar tuwaka Pangaturni Akkatahun gereja ni Dokot minggu Nah adong ditongga-tongga ni guriyai Partikian Mengarada diri Di minggu Afen Naparjolo Paduahon Paduluhon Paopaton Toto sudi duhita Mang doho tamuinang Ambil bagian Dihadirion ni minggu Inalaho Parada diri Di minggu Atongamang doho tamuinang Naga besi Sukur-sukur dihita Saluh hutna ruas ni huriya Molo nunggata Bulus partikian Di minggu Pertama Sahat rodi Itu minggu Naparopaton Dipangaleh honon ni rohata Mangarade diri Macakon Hatu tubuh ni Tuhatta Tuhatta Yesus Kristus Ahamah Naung Pinarade Satu Dua Mang doho tamuinang Daga Di minggu Portikian Wichua Suat Suatu Dawa Angkong commence Nyan Dotog Bawa Oh Those En jadilah yang berkata tidak dihasilkan ketika anda berkata ke diri dan anda berkata berkata jika anda berkata, anda berkata lagu anda tahu anda berkata ada hati anda anda tidak berkata ada hati diri di kristus c campo harga yang mengatasi asalam dengan, asalam uli, asalam demak, asalam damai, asa sada hitam, tuduluk tuduluan namanya ada keperbedaan yang dipikirkan, biasa dulu saya berkosip, mencoba suara saya, biasa dulu, saya tidak ada kelakuan saya, tidak ada suara saya kita mengatakan yang baik tapi mengucapkannya salah pelajarlah bapak ibu saudara-saudara untuk memberikan sesuatu yang baik itu memang dirana yang baik di ucapan yang baik di perkataan yang baik di pendekatan yang baik di tanggal 28 amin siapa yang tidak sakit hati jujurlah kita, kita tidak perlu menabik saya juga terkadang sakit hati loh sama siapa hanya aku yang tahu dan tidak perlu saya kasih tahu disipan disipan dalam kehidupan praktis di dalam kehidupan praktis sekutuan itu tapi marilah kita tersenyum-senyum melihat perilaku kita disitu kalau kamu senyum-senyum menghidapkanlah kamu maka kamu mengerti kamu maka tidak patut tapi kamu berpikir maka kamu berpikir maka kamu berpikir maka kamu berpikir maka kamu berpikir tak boleh luar biasa yang kecil-kecil sahajalah yang terkadang kita tidak sadari itu menjadi sesuatu yang melekat bagi diri kita padahal itu sudah menjadi sesuatu yang mengganggu akan keberadaan tindak lanjut dari persekutuan kita ke depan bagi diri kita maka kamu bisa berpikir kalian jika kamu bisa berpikir jangan 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 mula bangga di hitam anda, kita tidak inventarisasi di dia mah kebanggaan bangga kamu itu anak kamu, tidak apa-apa? kenapa bangga? ada yang saudara inventarisasi dari dia apa yang inventarisasi kamu dia pujuk tahu, mengkirim contoh anggosi nomor 2 itu tahu berapa? itu, mereka mengatakan kembali mereka mengatakan kembali, mereka akan menjaga mereka akan merupakan yang terlalu banyak berapa-bapa berapa-bapa? berapa-bapa itu anak kamu, tapi itu anak kamu anak kamu anak kamu kelemahannya bagian dari dirimu bagianmu keberhasilannya bagianmu 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 menurutmu bagianmu 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 bangga lah menjadi orang Kristen bagianmu 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 yang bernama Max Weber dia adalah seorang ahli sosiolog Jerman dalam sebuah buku yang berjudul the protestant ethics in the spirit of kapitalis dia berpendapat munculnya kemajuan besar di Eropa pada waktu itu saat kebangkitan industri adalah dipengaruhi oleh keyakinan dan juga pandangan ajaran protestant khususnya menyangkut predestinasi menyangkut soal pandangan sehingga banyak orang pada waktu itu melakukan segala bentuk pekerjaan atau etos kerja dihubungkan dihubungkan dengan pengertian daripada predestinasi itu dimana mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah benar-benar menjadi keselamatan bagi mereka akibat pandangan yang positif ini tentang Kristus itu sendiri mereka menjadi masyarakat yang sungguh luar biasa rajin jujur disiplin kerja keras dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan jadi ternyata cara pandang orang terhadap agamanya adalah sangat mempengaruhi terhadap seluruh aras kehidupannya di samping budaya di samping budaya jadi mulu paddohan ini halak batak anak kokkido hamorau diaw ada lapatan ini mulu hidup anak kokkido hamorau diaw dada hulan dibereng hadirian di paddohan ini itu hadirian dan mendidik geleng walaupun hepeng perlu tapi sejalan dengan hepeng pendampingan dan penopangan dan jadikan anakmu menjadi sahabat bagi dirimu itulah pendidikan kalau anak kokkido hamorau diaw anak adalah aset kalau anak kokkido hamorau diaw puncak di perjuangan di sudi naturas di halak batak adalah apa? anak somar mobil petaho dan masalah asal sukses geleng somar sere petaho asal sukses geleng somar mengo-mengo petaho marnatal asal sukses geleng itu itulah pandangan budaya tapi pandangan dari saudara kita tadi yang bernama si Max Weaver ini hebat ada beberapa agama di Portibion ada katolik ada protestan ada A ada B ada C oleh menurut penelitian rata-rata negara yang penduduknya adalah mayoritas protestan mereka jauh lebih kaya dibanding dengan yang lain ini hebatnya saya bangga mahamu gb kristen saya melalui ini itu dipengaruhi apa? imanmu itu imanmu jadi bangga kita bangga bangga begitu dan kamu juga harus bangga mewariskan ini ke anak-anakmu amat kasihan ayah tiba-tiba kamu mati ayah adonk naboy kugulut ada orang ditadikun amungmu mat 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 itu ditadikun amungmu kalau saya tahu itu pasarpagi menurut saya tidak saya sudah saya tiba-tiba itu dipengaruhi pengenalan dirimu itu dipengaruhi pengenalan dirimu akan iman itu adalah iman yang bekerja di dalam dirimu sungguh luar biasa dan engkau bisa bergerak jauh melebihi dirimu dikaitkan mengelola dirimu jauh melebihi dirimu jauh melebihi dirimu ada kekuatan besar yang bekerja di dalam diri kita di HKBP dunia di meludak di merpih 700 sekian resot HKBP sekarang jadi dulunya HKBP memahami HKBP itu adalah sama seperti mata air semua mata air itu ada dimana-mana, ada resort sempurna ada resort ini, ada resort ini, ada resort ini ada resort ini sekarang pimpinan HKBP tidak lagi melihat mata air ini dengan sendiri-sendiri tapi HKBP melihat mata air ini dan hendak mengumpulkan mata air ini menjadi mati air yang besar dan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar mata air di sana tidak lagi, tidak peduli dengan mata air di sini tetapi bisa saling menopang dan saling menguatkan jadi memungkinkan HKBP itu tahun Nenengro membangun sejadah gereja dengan harga 10M di suatu tempat jeladang marsifasobuab sarupan nama balacloni padita di telah dan di si piongut jeladangan dong di istilah menolak SK jika saudara tidak pergi selama 3 bulan atau 2 bulan saudara tidak menerima biaya hidup dari kantor pusat mungkin memang duho tamuinang ini pukulan sementara bagi kita kalau kita mengumpulkan 55% lalu 45% tinggal di wilayah itu tanggung jawab saya untuk mencukupi itu kita kasih aja yang 55% itu tapi berapapun pendeta yang saudara minta bisa mau minta bibel pro lagi bisa karena kita tidak memikirkan itu lagi jadi ini adalah sesuatu awal menuju kepada kemajuan sekalipun memang agak sulit terkadang diterima oleh keberadaan umum tapi saya yakin karena ini dikerjakan oleh pimpinan HGPP bukan hanya berdasarkan otak atau kalkulator pikiran manusia saja tapi berdasarkan iman dan kepercayaan kalau ini memang duho tamuinang isi mahita najulu halak batak ngata tadah kita isi alayalani asini rohani di batak gabedi ain gabedi tobu gabedi permudu-mudu jala gabedi sarihon dungi diajari mahita tari ngutuh hatani di batak jala losmarhitei takas mahita di jauh dakolat di jauh molo diturpukon di dok dakolat di jauh si paulus alay gabedi rasul nafina pulik jadi kita orang batak yang telah menjadi kristen bilang bukan hanya dipilih alay dipa pulik dipa pulik namar lapatan amang doho tamuinang dang nagabi pulik sian masyarakat dipa pulik lapatan amang doho tamuinang dang nagabi asik kosian nasa asian na asing na tapeho asing jadi asing bukan berarti terasing jadi amang doho tamuinang dipilih di batak kita jala dipa pulik dipilih di batak si paulus jala dipa pulik gabedi rasul ahadul lapatan na rasul rasul lapatan na naposoni di batak namang doho tamuinang di jaman di jesus jidang buidu honokku rasulau ay somangula awdi pertikian di ngoluni jesus rasul artinya adalah orang yang menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh kristus apa itu rasul jadi halak natakas mengida ahana nihulani jesus idona nidokna rasul orang yang melayani di jaman jesus itu rasul yang ketiga adalah orang yang dipilih langsung oleh siapa dipilih langsung oleh jesus jadi ima amang doho tamuinang rasul jadi hawa manami doho inanami gudang hama juul naung gabi miyan dibagasak kita jala gabi taputihi parbuini hapursyaun doho parbuini hatani di batak naung miyan dibagasak kita naju lu sahak rodi tusanari dan memukah dan memukah tatada kristus dan memukah tatada hatani debata amang doho tamuinang jala ima natakhalasson dibagasan partikianon molo idu natakhalasson dibagasan partikianon dan ngadong sidalia madok tudirita molo naung masuk kita tu minggu apena perjolo dua tolu opat dan ngadong natading di hitam jangan terjebak dengan tradisi budaya yang telah terlanjur kita bentuk kita buat menyangkut diri kita menyikapi natal selanai unang terjorgong hadiriommu tu hadiriommu natal na terlanjur tabangun akan pengertian natal itu sendiri dihubungkan dengan budaya atau ada istiadat apa budaya kita mermasam doitong asing do budaya ini telah ada nuddah asing do budaya ini rawamangun asing do budaya ini cililitan asing do budaya ini perseburan kenikmatan yang sangat luar biasa yang saya rasakan waktu anak-anak nah perjolo merjagal-jagal selisih gula dutong imam yang jagal mulanya yang jagal bahwa dan kita berpikir kita berpikir kita berpikir saya mau lihat dulu-dulu kita berpikir kalau ada sesuatu barang yang aneh kalau itu ada lilin tapi ada yang lilin yang ada ada tempat 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 ini senter-senter tempat itu makanya salipopot jadi ada seperti binatang dia kelap-kelap gitu jadi lilin itu waktu itu begitu mahal daksongono gabagaba binawak mamatang ini pisang binawak mamatanggi pisang itu bagus binawak mamatanggi maka lagi ditutupan babatang manang jolo binawak pasir binawak mamang doktor binawak atur mangan dadawak matur mangan dadawak matur mangani dadawak lapu sanggono nah kelap-kelipon kelap-kelipna binawak mamatanggi pisang ima lili sinak keningani jadi melamar natal amang doktor binawak saya tulililot domata saya tulililih saya binawak doktor binawak dia nasuh habis ala niyaka ala duksidung natal momen yang paling menakjubkan adalah perebutan untuk mengambil lili ima tebuna jiamang doktor binawak terbakar itu biasa waktu itu ini adalah sederhana kecil maukah saudara sampai terbakar untuk sebuah penerangan kemungkinan tidak justru engkau membakar tanyalah dirimu kan sederhana sederhana penuh dengan makna tapi lihatlah bapak ibu saudara-saudara bagaimana sekarang natal itu kita rayakan kita saksikan ya saudaralah yang boleh menyimpulkan tapi saya harus mau katakan jangan terjebak dengan budaya tradisi yang telah terlanjur kita sejajarkan dengan makna natal yang sesungguhnya di damang da inang nahi na kolongan taringot tu hadirion di jesus donan naeng patakasone si paulus di bagas satu buku yang tidak memiliki status yang jelas saya adalah orang yang telah dirubah dan diperbaharui oleh siapa oleh firman adalah untuk pembaharuan itu yang pertama dulu firman itu luar biasa bapak ibu saudara-saudara nak pesipata tak sanggut dayus sebe oleh porsia memang mergogu mengubah mengubah kinerjata mengubah cara pandangta merubah persawratta merubah cara menghadapi persawratta jadi justru karena keyakinan daripada paulus ketika dia di masa peralikan berangkat ke damsik lalu Tuhan menangkap dirinya dan membutakannya pada waktu itu lalu dia disitu bertobat disitulah dia menemukan anugerah Allah yang sesungguhnya dulu dia adalah menganggap keselamatan hanya berdasarkan taurat lalu setelah dia bertemu dengan Kristus bahwa keselamatan itu adalah hanya oleh anugerah yang dahulunya dia begitu militan terhadap keselamatan yang hendak dia raih dengan komit melakukan apa yang menjadi ritus keagamaan Yahudi lalu dia mengatakan tidak lagi kalau sudah orang masuk Natal masuk kepada Apen Apopaton mengalahkan tujuh jika berorientasi ke depan makhidai nung doa tuamong ngauh nak kini gudang lu akan nama bayan luka banyak tapi marilah kita lebih lujung matujul gudang naik kasilah nung si pariah hatta lujung matujul gudang naik damai si hatta jalan nama bad dengan huri hatta nama bad dengan nang akah pengu hatta jadi Paulus disini seakan akan mengkritisi keberadaan daripada orang Yahudi yang menganggap firman itu adalah primordial artinya hanya untuk mereka sendiri tapi di dalam panggilan Paulus firman itu universal dan menjadi milik semua orang berpikirlah secara universal jangan berpikir sempit islam islam berpikir tidak apa-apa jadi mari menambah sahabat semakin banyak menambah sahabat itu adalah menambah rezeki satu musuh sudah terlalu banyak seribu teman itu masih terlalu sedikit mari kita membangun kebersamaan universal jadi berpikir universal bertindak universal itu adalah penting pasti saudara mengucap syukur atas khutbah ini bagi saudara mari mempersiapkan diri menyambut kedatangan kristus dia adalah firman dan yakini betul-betul dia mampu membaharui dirimu apapun keadaan hidupmu sekarang katakan kepada dirimu tahun depan hidupku akan semakin baik ekonomiku akan semakin baik keluarga akan semakin baik karirku akan semakin baik dan sikapku terhadap orang lain akan semakin baik siapa yang membuat itu bukan dirimu tapi apa firman yang bekerja di dalam dirimu yang kedua engkau dipilih bapak ibu saudara-saudara dan bukan hanya dipilih tapi di papulik dipilih jala di papulik molo di papulik artinya Allah memberikan perhatian khusus terhadap dia di papulik kita memiliki kriteria khusus akan pemilihan Tuhan dipilih jala di papulik dia akan membekali dirimu amin dia akan membekali dirimu ingat engkau akan menjadi kuat engkau akan menjadi menang dan sekaligus menjadi pemenang amin martami yang makhita terima kasih